Oke teman-teman semua balik lagi bersama gue disini Riz Bahas dan seperti biasa di video hari ini kita akan ngebahas tentang berita-berita viral lagi tapi sebelum itu kita iklan dulu ya cuy ya Nah jadi teman-teman di video hari ini gue akan ngebahas yaitu tentang berita yang dimana ada seorang wanita yang curhat ketika rumah tangganya itu akhirnya terpisah karena adanya orang ketiga gitu cuy Dan ternyata orang ketiga ini itu bukan orang jauh melainkan orang terdekatnya yaitu ibunya sendiri kisah ini sendiri itu dialami oleh seorang wanita yang bernama Norma Si Norma ini awal mulanya itu menceritakan kisahnya di media sosial yang dimana suaminya itu ternyata mempunyai hubungan dengan ibunya sendiri sampai suatu ketika warga itu mengetahui hubungan mereka berdua ini cuy Kemungkinan dari rasa sakit hati tersebut akhirnya Kak Norma ini menceritakan kisahnya di media sosial sampai beritanya itu viral di media sosial gitu cuy Ya gue sendiri itu gak habis pikir kenapa suaminya dan ibunya itu tega mengkhianati perasaannya Kak Norma Sedangkan dia itu adalah istrinya dan anak kandungnya sendiri cuy Dari beberapa artikel yang gue lihat ternyata Kak Norma itu awal mulanya itu menceritakan kisahnya itu di media sosial FB-nya Sampai kejadian tersebut itu viral di media sosial gitu ya cuy Jadi buat kawan-kawan semua yang bertanya-tanya apakah ibunya itu mempunyai media sosial Ada tapi gue gak bisa mempublish disini takutnya itu privasi Yang jelas kita doain aja mudah-mudahan Kak Norma ini diberi ketahuan dan diberi kesabaran Ya mudah-mudahan Kak Norma itu tidak mendapatkan seperti yang kemarin karena yang kemarin itu gak baik Dan buat teman-teman semua nih gitu ya hati-hati ketika kalian lagi bucin gitu Takutnya nanti ya pasangan kalian itu mempunyai hubungan yang spesial Terutama sama orang-orang terdekat kalian Mungkin segitu aja informasi yang bisa gue sampaikan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.